Lo semua pada tau kan rumahnya Pak Budi? Tau Bang. Terus kenapa waktu ditanya si Barong tadi, lo gak kasih tau? Oh, namanya Barong. Eh, gue bukan lagi ngebahas si Barong. Gue nanya kenapa lo gak pada kasih tau? Kak, karena saya orangnya pendiam Bang. Maksud saya... Sebab lo semua pada berburuk sangka. Lo tau? Umar bin Khotab. Dulu juga zolim. Atas hidayah Allah. Dia bertobat, masuk Islam. Akhirnya menjadi salah satu sahabat yang paling mulia. Iya, Pak. Iya, iya, Pe. Lo kenal Umar bin Khotab. Habib dari Keramat Sentiong kan? Bukan. Sahabatnya Harry Potter kan? Astagfirullahaladzim. Umar bin Khotab itu... ...salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Yang mulia. Anak buah-buah yang mantan Arabidana aja lebih pinter daripada lo. Gue heran. Ustaz Ferry gak pernah cerita, Pe. Kita gak kusalah, Bang. Lo tau gak? Pak Budi batal beli tanaman gue gara-gara lo gak kasih tau dimana alamatnya. Anak buah gue muter-muter gak nyampe ke rumahnya. Itu artinya gue gak punya duit. Kalau gue gak punya duit, artinya mereka mau makan apa nanti? Masih. Ambil sayuran saya, Bang. Buat makan. Bayarnya habis lebaran. Siapa yang mau masak? Itu ada tahu. Gak dimasak juga bisa dimakan. Ini, Bang. Habis lebaran? Habis lebaran. Ya tapi lo ngasih gue ini kan bukan karena gue marah. Enggak, enggak. Dari tadi saya lihat abang senyum-senyum aja kok. Iya, emang. Ya, ya, ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, salah ngasih. Itu tadi tahu pesenanya bulurah. Mati aku.